Pada tahun 2022 ini, Kota Jambi masuk dalam kategori waspada terhadap pengedaran narkoba. Secara nasional, Provinsi Jambi berdasarkan data berada di peringkat 26, membaik beberapa tahun sebelumnya yang pernah menduduki peringkat 4 atau bahaya. Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan bahwa Kota Jambi berstatus waspada terhadap peredaran narkoba. Berdasarkan status kerawanan, waspada berada di kategori 2 sebagaimana urutan ialah bahaya, waspada, siaga, dan aman. Secara nasional, Kapolresta menyebut Jambi berada di peringkat 26. Hal ini membaik jika dibandingkan beberapa tahun terakhir, yang mana Jambi pernah berada di peringkat 4 terhadap kerawanan peredaran narkoba. Pendekanan anggap penyalahgunaan narkoba ini tentu hasil kerja keras para stakeholder terkait seperti BN, kepolisian, dan pemerintah daerah yang senantiasa peduli terhadap penanggulangan narkotika di Jambi. Sebenarnya untuk kategori di Kota Jambi, Alhamdulillah, secara nasional, kemarin kami sudah berdasarkan dengan dekoran narkoba, bahwa Provinsi Jambi itu menduduki peringkat ke-26 dari 34 atau 35 provinsi yang ada di Indonesia. yang sebelumnya itu peringkat keempat secara nasional. Insya Allah kita berdasarkan dengan DMN, dengan setiap para stakeholder, kita untuk menekan agar capaian yang sudah berhasil ini benar-benar bisa lebih ditampilkan lagi. Minimal kita minimalisilah peringkat narkoba yang berada di Kota Jambi, meski demikian, kepolisian juga tidak tinggal diam, dan akan terus memerantas peredaran narkotika di Kota Jambi.